Intro The hottest issues on the hottest celebrities Halo dan selamat berjumpa di Isaleb bersama saya, Astrini Putri Bukan hanya duka kehilangan yang kini tengah dirasakan Roro Fitriya Tetapi juga penyesalan yang seakan tak pernah berujung Dari balik jeruji besi, Roro hanya bisa pasrah Membayangkan ketidakhadiran dirinya di saat detik-detik meninggalnya sang ibu Ya, penyesalan memang selalu datang di akhir sebuah cerita Semoga Roro bisa belajar dan mengambil hikmah atas apa yang telah menimpannya Duka yang mendalam juga tengah dirasakan oleh Indro Warkop Pasca kehilangan sang istri Nita Okto Bianti pekan lalu, hidup Indro terasa kian sepi Kemarin tepat di hari ketujuh kepergian Nita, Indro bersama anak-anaknya berziarah ke tempat peristirahatan terakhir mendiang sang istri Seperti apa kisah rindu Indro dan anak-anaknya terhadap Nita? Ini dia beritanya Tujuh hari sudah Indro Warkop ditinggal pergi selamanya oleh sang istri tercinta Nita Okto Bianti Selama 37 tahun menikah, Indro selalu setia menemani mendiang Nita Dan sudah sepekan ini, Indro tak bisa menemani almarhumah yang sudah hidup kekal di alam keabadian Tepat di hari ketujuh wafatnya almarhumah Nita Sebagai penghilang rindu dan pelipur lara, Indro Warkop bersama anak-anaknya pun Menziarahi kubur dan mengirimkan untayan doa untuk mendiang Nita Di depan pusaranya di TPU Tanah Kusir, Jakarta Layaknya orang yang temukangan, Indro dan anak-anaknya pun menghiasi makam Nita Dengan semerbak wangi siraman air kembang dan taburan bunga mawar merah Bunga sedap malam dan bunga melati yang menjadi bunga kesukaan mendiang Nita Ya kangen banget lah, pasti kangen banget lah Kalau orang kangen kan biasanya masih ada harapannya untuk ketemu gitu ya Ya ini kangen yang gak mungkin ada harapan Ketemu saya cuma doanya ya, semoga nanti kita bisa bersatu lagi di alam sana Istri saya melati, jadi khas banget istri saya Dan kebetulan seperti ibu saya Usai melepas rindu di Pusara, malam harinya Indro Warkop dan keluarga besarnya Menggelar talilan malam ketujuh, wafatnya Nita di kediamannya di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur Di antara lantunan doa yang dipanjatkan jamaah yang hadir Dan penghiburan yang diberikan tamu undangan yang hadir Kesedihan dan kehilangan masih sangat dirasakan Indro Warkop dan juga anak-anaknya Saya dari awal juga saya ikhlas, tapi bagaimanapun juga saya manusia biasa Tapi semakin bisa menerima Ya sepekan ditinggal mendiang Nita, Indro Warkop memang seperti kehilangan separuh nyawa dan sebelah kakinya Indro yang selama 37 tahun hidup bersama almarhuman Nita Harus kehilangan pasangan hidupnya Selain raga dan kebiasaan yang biasa dilakukannya bersama mendiang istri Indro Warkop kehilangan wangi khas tubuh almarhuman Nita Mungkin yang paling saya kangen itu sih Saya masih rame di kamar tapi saya kehilangan baru gitu Saya rasanya berdiri di satu kaki gitu Itu yang aku rasain gitu bahwa ada ketimpangan Tak hanya Indro Warkop yang kehilangan pendamping hidup Belahan jiwa dan separuh nyawa Wafatnya mendiang Nita juga menyisakan ruang hampa Dalam kehidupan ketiga putra-putrinya Iput, Hada, dan Harleano Kusumonegoro Khususnya Harley sebagai anak laki satu-satunya Dari hasil pernikahan Indro Nita Saya terlihat tegar tapi saya jatuh Saya gak tahu harus ngapain sih Ngawang Percaya gak percaya kalau udah gak ada gitu Justru aku yang udah pisah rumah Yang sekarang harus tinggal di rumah mami lagi Justru lebih berasa Mungkin lebih berasa sekarang Karena ini tempat aku ngurus mami tuh disini gitu loh Samalah sama adek-adekku Kita pasti semua sama bapakku juga Pasti kita punya kehilangan masing-masing Kangen pasti gitu Kehilangan istri dan ibu tercinta memang terasa menyesakan dada Namun Indro Warkop dan ketiga anaknya Mengaku sudah ikhlas Melepas kepergian Nita menghadap Sang Halik Selain untayan doa Indro dan ketiga anaknya pun Berusaha memegang teguh dan merealisasikan amanah Serta pesan terakhir yang ditinggalkan mendiang Nita Dia pengen banget ya Harli cepat jadi Si itu tiba Kalau sih ada kan dia udah punya suami Jadi dia udah gak pikirin Pesannya yang selalu disampaikan ya Saya harus hidup yang benar Harus hidup yang baik Jangan bandel Jangan berantem-berantem Jangan berantem-berantem Jangan berantem-berantem Jangan berantem-berantem Seru hingga pulang Kalau dia mungkin ya itu ya kerjaanku Banyak keluar kota Ya mungkin Walaupun Mami nginjinin Cuman kan tetep aja mungkin ya Anak perempuan gue di rumah tinggal satu Yang satu kan udah married gitu Ya anak perempuan gue kudunya inget pulang lah gitu Kemarin dari Almarhumat itu belum sampai Nambah apa Cucu-cucu laki-laki Dia nyebutnya baby boy